Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan sebelum kita beristirahat malam. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapak kami yang di surga, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh dalam sukacita bersama untuk memuliakan namamu. Sebelum kami beristirahat malam, kami rinduakan kebenaran firmanmu yang akan menghantar kami. Oleh karena itu, Tuhan persiapkan hati pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, inilah dua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Evangelium Matius, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Maka ia akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling gina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ada pun tema yang saya ambilkan buat kita adalah, Apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Hidup ini adalah suatu perjalanan menuju apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan. Mencapai sesuatu itu berarti kita harus berjalan. Dan itulah kehidupan kita. Jadi jika kita ingin memperoleh sesuatu, Maka berusahalah dengan cara yang benar, Supaya kita mendapat hasil yang benar. Bila kita ingin dihormati orang, Maka kita harus lebih dahulu menghormati mereka. Dan jika ingin beroleh hidup yang kekal, Maka dengarkanlah firman Tuhan, Dan lakukan apa yang diperintahkan. Perenungan firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, Akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan setiap perbuatan yang kita lakukan berdasarkan iman, Akan menjadi penentu pada hari penghakiman itu nantinya. Galatia pasal 6 ayat 10 dikatakan, Dikatakan selama masih ada kesempatan, Mari berbuat baik kepada semua orang, Tetapi terutama kepada saudara-saudara kita yang seiman. Apa yang kamu tabur itu juga yang akan kamu tuai. Dan segala sesuatu terbuka di hadapan Allah, Tidak seorang pun yang dapat membela diri. Kita tidak akan mungkin berkata, Dulu Tuhan aku melakukan seperti ini. Itu tidak akan berlaku. Karena apa? Segala perbuatan kita tercatat dalam kitab kudus Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pada waktu Yesus datang kedua kali, Dia akan membawa pemisahan antara lain, Yang setia kepadanya, Dan yang memberontak kepadanya. Yang percaya kepada Kristus, Dan yang tidak percaya. Dan upah kepada orang, Masing-masing menurut tanggung jawab dan perbuatannya, Berdasarkan imannya. Dan saya yakin bahwa kita semua, Akan menerima warisan yaitu, Kerajaan kekayaan surga, Sebagai upah dari iman kita sendiri. Dalam hal ini kita harus memahami, Dan menyadari bahwa, Siapapun tidak akan beroleh hubungan yang benar, Dengan Yesus Kristus, Apabila tidak mau peduli, Dengan sesama manusia, Yang patut menerima, Apa yang patut mereka terima. Tidak mungkin hubungan saya baik dengan Tuhan, Kalau hubungan saya dengan sesama manusia, Tidak baik. Pada waktu kedatangan Yesus kedua kali, Semua manusia, Akan terbagi dua bagian. Sebelah kanan Yesus, Akan beroleh hidup yang tekal. Tetapi yang sebelah kiri Yesus, Menuju kematian yang tekal, Yaitu api neraka. Allah memang tidak pernah menetapkan manusia masuk dalam neraka. Sebab neraka itu hanyalah untuk iblis. Tetapi bila manusia hidupnya atau perbuatannya seperti iblis, Maka manusia itu pun akan dimasukkan ke dalam api neraka. Oleh karena itu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Kepedulian kita terhadap anak-anak kecil, Yaitu yang patut dikasihani, Itu sama dengan bahwa kita peduli kepada Tuhan. Kepedulian kita terhadap gereja Tuhan, Itu sama dengan melayani Tuhan. Tidak semua orang mampu untuk melayani. Tetapi kepeduliannya terhadap gereja, Itu sama dengan bahwa dia melayani Tuhan. Tetapi sebaliknya, Bila kita tidak peduli dengan gereja Tuhan, Tidak peduli dengan sesama umat manusia, Bahkan selalu mencurigai para pelayan Tuhan, Itu sama dengan mengabaikan Tuhan. Karena itu, Dengar dan lakukanlah firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firmanmu, Yang mengingatkan kami, Supaya peduli kami bagi sesama, Sebagai itu bukti bahwa kami beriman kepada Kristus. Kuasai hati pikiran kami senantiasa Tuhan, Jadikan kami pelaku-pelaku yang setia, Supaya pada waktu Yesus datang kedua kali, Kami sungguh-sungguh beroleh upah kerajaan surga, Yaitu hidup yang ketal bersama dengan Kristus. Tiba saatnya kami akan beristirahat malam, Tuhan jaga kami, Supaya esok kami boleh bangun, Dengan penuh sukacita, Dan tenaga yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.